Iya Jeff, Mama Lian Sadarkan, perempuan yang kamu bangga kan tidak seterusnya itu Apa mungkin Novia seperti itu? Apa mungkin dia cuma perempuan menaofkan aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Kali ini Mike merasa menang karena berhasil mengadu domba Pak Arjuna dan juga Novia Dimana Patrick yang berhasil menunjukkan siapa orang yang sudah menyebarkan video pengeceman Pak Arjuna Patrick yang bekerja sama dengan Mike Kali ini Patrick pun menang banyak ya guys Karena dirinya mendapatkan bayaran dari Mike Begitu pula dari Pak Arjuna Patrick mendapatkan 3 kali lebih besar dari bayaran Mike Tapi sepertinya Jeffrey pun kali ini mulai ragu Setelah mendengar dan mengetahui dari Ibu Astri Jika pemilik akun gosip tersebut menunjukkan ke tempat Novia Apakah Jeffrey pun akan mulai tidak percaya kepada Novia? Setelah adanya semua ini ya guys Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menentukan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Di saat Jeffrey dan Novia sudah mulai kembali bahagia setelah mereka tinggal bersama Dan kali ini Jeffrey dan Novia pun sudah membeli rumah untuk mereka tinggal ya guys Bahkan kebahagiaan mereka pun sudah lengkap karena kali ini mereka tinggal bersama Brian Tapi justru setelah Pak Arjuna mendapatkan informasi tentang akun yang sudah menyebarkan video dirinya Yaitu Novia dari situ Pak Arjuna pun langsung meminta Jeffrey untuk menemunya di sebuah cafe Bahkan pada saat itu Jeffrey sedang bersama Novia dan juga Ibu Esti di rumah baru yang mereka beli ya guys Jeffrey pun harus terpaksa meninggalkan Novia dan Ibu Esti di sana dan segera menemui Pak Arjuna Dan sesampainya Jeffrey Ibu Esti pun menceritakan kepada Jeffrey jika pemilik akun yang saat ini sedang dicari Pak Arjuna Menunjukkan ke tempat tinggal Novia sesuai dengan yang diceritakan dan ditunjukkan oleh hacker tersebut Bahkan Pak Arjuna pun meminta agar Jeffrey meninggalkan Novia ya guys Karena Pak Arjuna sudah tidak percaya lagi kepada Novia setelah semua fitnah yang dibuat oleh Meg berhasil membuat Novia menjadi terlihat buruk di mata Pak Arjuna Bahkan Ibu Esti pun sepertinya sudah mulai kecewa kepada Novia dan menganggap Novia jahat ya guys Bahkan Jeffrey pun kali ini mulai ragu apakah benar Novia seperti itu dan bahkan Jeffrey pun mengira jika Novia hanya berpura-pura memanfaatkannya ya guys Dan semoga saja ya guys Jeffrey tetap percaya kepada Novia dan tidak mengurangi rasa cintanya terhadap Novia Sampai Jeffrey bisa membongkar semua kebusukan Mike yang sudah memitnah Novia dan berusaha menghancurkan keluarga Wardana Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulas saran sedih prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share Dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!